Selanjutnya ada sebuah temuan gorong-gorong di kota Bogor, Tribuners, yang diduga dibangun pada zaman Belanda. Gorong-gorong ini ditemukan oleh tim pemeliharaan kebina margaan PUPR kota Bogor saat sedang membersihkan gorong-gorong di jalan Nyirajapermas. Kemudian mereka menemukan bangunan yang terbuat dari bata merah berbentuk setengah lingkaran berada di bawah gorong-gorong tersebut. Kemudian setelah ditelusuri ada sebuah bangunan bawah tanah juga, Tribuners. Jadi ada bangunan bawah tanah gitu. Lalu supaya lebih jelas, sudah ada Lingga Arfian yang akan melaporkan secara langsung. Selamat siang, Lingga. Iya, siang, Ratu. Lingga, boleh diceritakan soal awal penemuan gorong-gorong yang diduga dibangun pada zaman Belanda ini dan juga seperti apa kelanjutannya sekarang? Silakan, Lingga. Iya, Ratu dan rekan-rekan Tribuners, beberapa waktu lalu tim dari PUPR kota Bogor yang sedang melakukan pembersihan gorong-gorong di sekitar jalan Nyirajapermas menemukan sebuah bangunan berbentuk setengah lingkaran yang diduga merupakan bangunan zaman Belanda. Jika itu, petugas pun langsung melaporkan kepada wali kota, kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah tim kecil yang berisikan para peneliti. Di antaranya adalah peneliti dari Balai Arkeologi Jawa Barat, kemudian dosen teknik sipil dari Universitas Pakuan dan komunitas sejarah dari Bogor Historia. Di sana mereka kemarin melakukan penelusuran dari titik stasiun Bogor, kemudian melalui Jalan Nyirajapermas, hingga depo stasiun. Kemarin juga para tim hingga tadi pagi sudah melakukan penelusuran dengan masuk ke dalam gorong-gorong dan menemukan berbagai fakta baru di dalamnya, seperti itu, Ratu. Lalu bagaimana proses penelitian yang dilakukan para peneliti yang melakukan survei lokasi? Tadi disebutkan ada beberapa fakta baru, silahkan. Ya benar sekali, Ratu. Kemarin dan tadi pagi hingga menjelang siang ini, para tim yang masuk ke dalam gorong-gorong tersebut menemukan adanya sebuah ruangan berbentuk segi empat yang bisa dimasuki oleh sekitar 5 atau 7 orang, tingginya sekitar 2 meter lebih, lebarnya sekitar 5 meter. Di sana juga ditemukan ada sebuah seperti besi berbentuk rel kereta yang diduga merupakan rel kereta zaman dahulu yang memang sudah tertimbun oleh implasmen bangunan yang ada di area depo stasiun Bogor. Selain itu juga tim menemukan sebuah titik penyaringan di mana diduga penyaringan tersebut merupakan penyaringan filter dari sungai aliran-aliran air yang berada di sekitar wilayah barat, timur dan selatan kota Bogor. Sehingga sebelum sampai di titik sungai Cipak Kansilan, air tersebut disaring sehingga limbahnya dibuang dan air bersihnya bisa dialirkan ke sungai Cipak Kansilan. Seperti itu, Ratu. Lalu selanjutnya seperti apa masukan dari para peneliti dan sejauh ini untuk dari tindakan pemerintah setempat? Seperti apa, Lingga? Ya, Ratu. Tahapan selanjutnya para peneliti ini nantinya akan membuat seperti laporan jurnal yang nantinya akan dilaporkan kepada wali kota Bogor sebagai pemangku kebijakan. Sehingga nantinya akan dikeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang diperuntukkan untuk kelas tarian cagar budaya ini. Tadi juga para peneliti memberikan masukan agar situs temuan ini jangan sampai hilang sehingga nantinya bisa menjadi destinasi baru di kota Bogor yang merupakan destinasi sejarah. Karena lokasi ini sendiri berada di sekitar bangunan stasiun Bogor yang sudah dibangun sejak 1881, berada di samping Taman Helmina dan tepatnya ada di depo stasiun Bogor yang memang terdapat sebuah kereta asfal zaman dahulu yang bisa juga menjadi destinasi para wisatawan. Selanjutnya nantinya wali kota Bogor juga akan mengadakan rapat bersama dengan para tim ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Baik, terima kasih Lingga atas informasinya. Semoga ini nantinya bisa dibudidayakan begitu dan nanti bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru di kota Bogor. Terima kasih Lingga. Tadi Lingga Tribuners juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Tim Peneliti Wahyu Gendam Prakoso. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi bersama teman-teman semua yang jadi orang dari BIM itu adalah dari BIP, dari Balai Agung, dari BAPEDA, dan dari Dinas BMPR. Kita melakukan pengopet, kekumbungan lapang atau sebuah lapang ke beberapa lokasi yang kita terbagai seperti bagian dari infrastruktur perjalanan yang paling begitu ditemukan. di kita pertama bahwa lokasi yang dikasih lokasi itu adalah pertemuan dari beberapa saluran air yang asalnya berasal di apa namanya yang ngarai berasal dari daununya Taman Biharunan dan 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 yang satu ini ala yang berasal dari wilayah emplasmen stasiun nah berdasarkan perlahan dokumen atau peta-peta sejarah yang kita peroleh dari beberapa sumber terutama dari sumber peta penuh dari koleksi bibliotek Universitas Leiden dan dan juga dari sumber saya dari BPA ini ternyata apa namanya itu cukup akurat jadi kita bisa melakukan perlusuran itu merupakan pertemuan dari beberapa saluran dan arahnya jelas gitu jadi yang satu dari arah apa namanya dari arah jalani Raja Pemas kemudian ada yang apa namanya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati Terima kasih.